Intro Yesus mengingatkan kita tentang hukum yang utama yaitu hukum cinta kasih Kita diajak untuk mengasih Allah dan sesama kita secara tulus seperti kita mencintai diri kita sendiri Saudari-saudaraku yang terkasih berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Jumat 19 Agustus Pekan Biasa ke-20 Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali rendungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Sumber Kehidupan Engkau menghendaki kami selalu memperbarui diri dengan daya rohmu Kami mohon, semoga api cinta kasih ilahi kau nyalakan di dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Matius Bab 22 Ayat 34 Sampai 40 Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Dan merenungkannya Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang saduki Berkumpulah mereka Seorang dari antara Seorang ahli Taurat Bertanya kepada Yesus Hendak mencobai dia Guru Hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat Yesus menjawab Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang utama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam sabda Tuhan hari ini Yesus mengingatkan kita tentang hukum yang utama Yaitu hukum cinta kasih Kita diajak untuk mengasihi Allah dan sesama kita secara tulus Seperti kita mencintai diri kita sendiri Meskipun soal hukum ini kita sudah berulang kali mendengarnya Tetapi untuk melaksanakannya Bukanlah perkara yang mudah Lebih-lebih untuk mengasihi sesama yang pernah mengecewakan hidup kita Ini tidak gampang Pasti ada perasaan ingin membalas Ada perasaan benci, dendam, dan lain sebagainya Kita lebih senang mengasihi orang yang mengasihi kita juga Yang tidak bertentangan dengan kita Dan orang-orang yang selama ini memberi banyak hal kepada kita Saudari-saudaraku yang terkasih Hari ini kita semua diajak untuk meneladan Tuhan kita Yesus Kristus Yang dalam karyanya Ia menunjukkan kasihnya itu kepada siapapun Menyembuhkan banyak orang sakit Membela orang yang lemah Dan mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain Meskipun begitu Yesus tidak lupa untuk mengasihi Bapaknya Dengan berdoa dan taat akan apa yang menjadi kehendak Bapak Oleh karena itu Kita tidak bisa mengasihi Allah Tetapi kita membenci sesama kita Atau mengasihi Allah Dan sesama kita tetapi tidak pernah kita berdoa Bersatu dengan Tuhan kita itu Hidup yang berimbang dalam mengasihi Allah dan sesama Akan membuat hidup kita ini penuh dengan berkat Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon rahmat Tuhan Supaya kita dimampukan Untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan Lewat kepedulian Dan cinta kasih kita kepada sesama Dalam hidup kita sehari-hari Allah Bapak yang maha kasih Semoga kasihmu yang begitu besar Dapat kami bagikan Untuk sesama kami Tanpa pilih kasih Termasuk kepada orang-orang Yang telah menyakiti hidup kami Andai kan aku pahami Bahasa semuanya Hanyalah bahasa cinta Kunci setiap hati Ajarilah kami Tuhan Bahasa cinta kasih Andaikan aku lakukan Yang luur dan mulia Jika tanpa cinta kasih Hampa dan tak berguna Ajarilah kami Tuhan Bahasa cinta kasih Tuhan Andaikan aku dermakan Segala harta Segala harta milik Hanya cintaku yang mampu Membahagiakan orang Tuhan Ajarilah kami Tuhan Ajarilah kami Tuhan Bahasa cinta kasih Cinta itu lemah lembut Sabar dan murah hati Tidak cari keuntungan Tidak megahkan diri Ajarilah kami Tuhan Ajarilah kami Tuhan Bahasa cinta kasih Saudari saudaraku yang terkasih Marilah kita Mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima Tugas perutusan Marilah kita siapkan Hati kita Semoga saudari saudara sekalian Keluarga Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin